Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, apa kabarnya Semoga selalu Dan terima kasih Oke teman-teman semuanya Kali ini saya akan Membagikan atau sekedar Sharingnya sedikit Tentang Kenapa Sebagian besar Bekerja di Malaysia itu Khususnya Dalam bidang bangunan Ataupun kontrek Diwajibkan memakai helm Disini ada dua helm Disini ada dua helm Untuk helmnya berbeda Biasanya helm yang seperti ini Ini dipakai Ya seperti kepala Kepala bangunan Atau kepala pekerja Atau supervisor Dan yang seperti ini itu Dipakai pekerjanya Atau kulit Kenapa kita harus pakai helm Seperti ini Oke Oke Tiada lain yang tidak bukan Untuk keselamatan kepala kita Sebab apa Kita ini kan ada di kawasan yang rentan Akan bahaya gitu kan Banyak hundar keras Apapun itu Bebatuan Atau batu batah Jadi agar kepala kita itu selamat Guys Contoh ya Kita pakai seperti ini Kita umpamakan ini ya Benda kerasnya Dengerkan suaranya Jadi insya Allah Meningankan lah Dari Sebenturan itu Karena kepala ini rentan Apalagi berurusan dengan otak Bisa didengar Seperti itu teman-teman Ya walaupun kita menjamin Kepala kita ini selamat gitu ya Dari benturan itu Tapi setidaknya Adalah kekliar itu Atau usaha Dalam bentuk Waspada gitu ya Dari benturan itu Teman-teman Bedanya apa dengan ini Yang ini Dengan ini Dalam segi bentuk aja sih Cama sih Cuman lebih Apa ya Kalau ini kayak Mungil gitu teman-teman Mungil lah Sama sih Sama-sama kuat Perbedaannya Dalam segi bentuk aja Tuh Kalau yang ini Selain dari Melindungi kepala kita Melindungi dari Teg matahari Sedikit sih Kan ini Pentek Dan helm ini Jenisnya Banyak Ada yang warna kuning Merah Yang biru Betul Saya punya Putih Sepelian Sini Ini Nah Jadi gak sampai Teman-teman Kalau ini pencet Kepala kita Cusi Seperti yang Kayakkan Kalau kita gak Pakai Pakai Apa topi Seperti ini jadi gitu ya teman-teman, mengapa bekerja di Malaysia sebagian besar ya, kayak buli bangunan, kontre gitu ya kontre itu ya, kalau udah tau kontre itu, kontre banyak gitu ya, banyak mesin-mesin alberat kayak bulldozer gitu ya, kayak krim gitu ya, bulldozer, krim, seperti itu, banyak sih jenis-jenisnya tapi gak tau namanya, teman-teman, oke sekian dari saya ya, sedikit sharing lah, entah ini berguna apa enggak, bagi kalian gak tau ya jadi, untuk teman-temanku semuanya, yang kerja di Indonesia, dimanapun kalian berada, atau yang di pantauan tetap semangat bekerja juga ya, dan ospada akan keselamatan kalian semuanya gitu karena apa? karena di kampung kita ada yang mending kita untuk pulang gitu ya teman-teman jadi, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!